PEMIRSA JELANG PELAKSANAAN PIL KADES Dalam acara Deklarasi Damai Pemilihan Kepala Desa 2020, Pemerintah Kabupaten Sumedang sosialisasikan tentang wajibnya patuh pada protokol kesehatan dalam gelaran pemilihan kepala desa yang akan berlangsung pada 16 Desember 2020 mendatang. Pemilihan Kepala Desa Serentak akan diselenggarakan di 26 kecamatan yang menurut rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2020 mendatang. Bupati Sumedang Doni Ahmad Mundir mengatakan di masa pandemi seperti saat ini pihaknya meminta kepada seluruh calon untuk menjadi teladan dalam menjalankan protokol kesehatan dari mulai masa kampanye dan tahapan pemilihan nanti. Para calon kepala desa harus turut mengkampanyekan memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Jangan sampai ada kluster pada PIL KADES nanti. Pandemi COVID-19 sekarang ini tentunya kami meminta kepada seluruh calon untuk menjadi teladan dalam menjalankan protokol kesehatan, baik dalam masa kampanye, tahapan selanjutnya pemilihan, betul-betul menjalankan protokol kesehatan yaitu memakai masker, putih tangan, jaga jarak dan menghindari kerusi. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sumedang, Endah Kusyaman mengatakan Pemkap Sumedang akan menambah anggaran untuk pelaksanaan PIL KADES rentak. Penambahan anggaran yakni untuk pengadaan sarana pendukung protokol kesehatan seperti masker, pesil, sarung tangan, disinspektan, vitamin dan sebagainya. Dengan situasi COVID-19 sekarang ini, pelaksanaan PIL KADES berbeda dengan pelaksanaan PIL KADES yang lain yang mananya harus diterapkan protokol kesehatan. Dan kami, pemerintah Kabupaten Sumedang telah membuat aturan perbukannya dalam mereka melaksanakan protokol kesehatan sebagai mempergunakan masker, kemudian APD Fresh Heal, kemudian sarung tangan, besinspektan, vitamin dan sebagainya. Anggarannya juga pemerintah daerah sudah menambahkan 2 miliar lebih untuk APD itu. Endah menambahkan tempat pemungkutan suara pada PIL KADES rentak akan mengalami penambahan 2 kali lipat. Sebelumnya ada 240 TPS, kini menjadi 400 TPS. Penambahan TPS guna memecah jumlah pemilih di TPS sehingga bisa mencegah terjadinya kerumunan.